Kebutuhan ayam potong di tengah masyarakat terus mengalami peningkatan. Namun beberapa bulan terakhir harga ayam kerap mengalami fluktuatif yang dinilai akan merugikan peternak. Agar harga tetap stabil, Dewan Wacanakan membuat perda yang mengaturnya. Setelah sempat mengalami anjlok hingga Rp11.000 per kilogram, kini harga ayam potong melonjak tajam, bahkan sudah mencapai angka Rp40.000 per kilogram. Tidak stabilnya harga ayam potong memiliki banyak faktor, salah satunya tidak terkendalinya produksi day-old chicken atau anak ayam berumur 1 hingga 10 hari yang digunakan sebagai bibit ternak ayam ras potong. Kondisi ini mengakibatkan penjualan lesu serta berpotensi merugikan peternak kecil dan dikhawatirkan akan dikuasai korporasi. Menyikapi persoalan ini, Komisi 2 DPRD Kalsel mewacanakan membuat peraturan daerah tentang peternakan berkelanjutan agar membatasi produksi DOC serta mengatur dan menyelaraskan kestabilan harga pasaran. Komisi 2 akan mengajukan perda tentang peternakan berkelanjutan, di mana ini akan mengatur nanti. Sehingga DOC tidak meledak yang mengakibatkan harga jatuh. Kalau harga jatuh ini nanti akibatnya apa? Peternak kecil ini yang jadi korban, ini yang bangkrut. Bangkrut duluan adalah peternak kecil. Kalau peternak kecil ini bangkrut, maka yang akan menguasai adalah korporasi. Ini yang tidak kita gendaki. Kalau sudah dikuasai korporasi, mereka semaunya sendiri nanti. Imam menambahkan pembentukan payung hukum ini sebagai upaya melindungi usaha peternak unggas kecil dari monopoli korporasi. Saat ini peternak yang mengembangkan bisnis mandiri volumenya sangat kecil. Sebagian besar hanya sebagai pemelihara saja. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, INews melaporkan.